Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang meninggikan langit Berlapis-lapis tanpa memerlukan tiang Yang menghamparkan bumi Tanpa memerlukan biodoser Yang membentangkan lautan Tanpa memerlukan terpal Menurunkan air dari langit Tanpa memerlukan pengki Menghampuskan angin Tanpa memerlukan blower Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjamin rizki seluruh makhluknya Tidak ada yang berjalan di muka bumi Melainkan dalam jaminan Allah rizkinya Dan karena ibu-ibu dari Berbagai tempat ini di sekitar Jakarta Dari Cipayu, dari BSB Dari Depok Cibubur Ini rizkinya ada di rawa belong Maka Allah hantarkan ke rawa belong Banyak orang di rawa belong Tidak bisa Mengambil jatah rizki kita Tidak tertukar, tidak terlambat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menyelesaikan Urusan rizki ini 50 ribu tahun sebelum dunia ini Diciptakan Tetapi hari ini karena manusia Banyak yang tertipu dengan Permainan rizki Maka mereka takut untuk keluarnya Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mengakui juga bahwa Allah memberi rizki Tapi Ada tapinya Tapi bagaimana dengan toko saya Bagaimana dengan kantor saya Bagaimana dengan sawah saya Bagaimana dengan ternak kambing saya Inilah yang Menyebabkan manusia ini cacat iman Cacat dalam amal Masih ada perbaikan Kalau ada kekurangan dalam perkara sholat Ada kekurangan dalam Puasa Ramadan Bahkan ada kekurangan dalam haji Itu ada tambalannya Sholat-sholat fardo bisa ditambal dengan sholat-sholat sunnah Puasa Ramadan bisa ditambal dengan puasa-huolat sunnah Haji bisa ditambal dengan umroh Tetapi perkara iman Tidak bisa Iman ini harus 100% Tidak boleh ada kekurangan Sedikitpun dalam perkara iman Harus susu murni Iman sahabat dikatakan Asyaddu minal jibal Lebih strong daripada gunung Layar tab Tidak ada keraguan Walayal bisu Tidak ada campuran sama sekali Inilah iman yang terima Allah subhanahu wa ta'ala Inilah iman yang Dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu usaha kita Hari ini Yang paling berharga itu adalah usaha atas iman Dan ini pula usaha Para sahabat dan sahabat dahulu Ini pula sahabat para nabi alaih salatu wassalam Inilah usahanya para rusul Para uhul azmi Usaha atas iman Usaha atas kalimah La ilaha illallah Keyakinan akan perkara ini Yang harus ditancapkan Kedalam hati senubari Tidak boleh ada kintu Kata orang banglah Kintu artinya bat Artinya lakin Artinya tetapi Dalam hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Harus yakin 100% bahwa Hanya Allah yang bisa berbuat Selain Allah tidak bisa berbuat Makanan tidak bisa mengenyangkan Allah yang bisa mengenyangkan Makanan mengenyangkan berhajat kepada Allah Sedangkan Allah mengenyangkan tidak berhajat kepada makanan Kalau Allah kehendaki dengan makan kenyang Kalau Allah kehendaki tanpa makan juga kenyang La ilaha illallah Nabi Muzair Meninggalkan kampung halamannya Berjalan Dengan untanya Membawa bekal Anggur berwarna hijau Dan makanan yang masih hangat Mungkin kalau kita nih Bawa bubur Nasi Dia istirahat Di tepi sebuah batu besar Dia letakkan untanya disitu Kemudian dia berpikir Ketika melihat Langit yang biru Melihat gulung Yang tinggi Melihat Padang pasir Pepohonan Hewan-hewan Dalam hatinya ada satu Pikiran yang terlintas Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menghidupkan kembali Itu hewan-hewan binatang-binatang yang sudah mati Ini pertanyaan yang tidak diucapkan dengan lisannya Tapi dia dengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka tiba-tiba Allah ta'ala Tidurkan dia Kemudian Dibangunkan lagi Ketika dia bangun Dia lihat telah berubah Pohon-pohon yang ada Kemarin di depannya Kok sekarang tidak ada Untanya juga tidak ada Ada sedikit tulang-tulang Disitu yang teronggok Kemudian dia berpikir Unta saya kemarin Saya ikat di sini Sekarang tidak ada Talinya pun tidak ada Tapi di sampingnya dia Masih ada Kurma Masih ada anggur yang warna hijau Masih segar Dan bekal buburnya masih hangat Jadi dia berpikir Ada apa Kemudian ditanya Berapa lama engkau tidur Dia bilang sebentar Tapi kau ini sudah berubah Pohon-pohon semuanya berubah Makanan saya Ini masih hangat Anggur saya masih hijau Segar Maka Allah beritahu dia Kamu telah tidur selama Seratus tahun Satu abad Disuruh panggil untanya Maka datanglah untanya itu Dagingnya ngumpul Tulang-tulangnya berdiri Kemudian kulitnya datang Matanya datang Berdiri Dia pun Ulang Ke kampung halamannya Berubah Tadinya kampung halamannya sepi Sekarang rame rumah Dia sudah tidak tahu Jalan apa ini rawa belong Dimana rumah saya ini Rumah besar-besar Pohon-pohon yang dahulu dia ingat Sekarang sudah tidak ada Hanya batu-batu itu yang ada Menjadi tanda bahwa itu Jalan menuju perkampungan dia Dia datang ke satu Rumah yang dia ingat-ingat Sepertinya ini rumah saya Tapi kok jadi Mau ambruk seperti ini Kemudian ada satu orang Nenek-nenek Nenek-nenek ini mengenali dia Hei Uzeir Hei Uzeir Loh Siapa kamu Nek Loh Aku ini pulana Kamu telah menghilang begitu lama Loh pulana Kamu bukannya anak kecil dulu sekarang Kok kamu bisa jadi nenek-nenek Begitulah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Dia yang berkuasa mutlak Atas segala sesuatu Atas waktu Atas tempat Atas rizki Semua di dalam Gegaman Kusan Allah subhanahu wa ta'ala Keyakinan bahwa hanya Allah yang bisa berbuat Selain Allah tidak bisa buat apa-apa ini Seratus persen harus Masuk dalam hati kita Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Adam alaihissalam Para malaikat itu melihat Ketika diciptakan matanya Malaikat tahu Ini alat untuk melihat Ketika diciptakan Telinganya Maka malaikat tahu Ini alat untuk mendengar Diciptakan mulutnya Malaikat tahu Ini alat untuk berbicara Diciptakan tangannya Diciptakan kakinya Malaikat semua tahu Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan hati Adam alaihissalam Maka malaikat tidak tahu Ini apa Malaikat mempertanya Ya Allah Apakah ini Kalau semua ciptaan engkau yang tadinya Kami lihat Kami paham kegunaannya Tapi ketika engkau menciptakan benda itu Kami tidak paham Maka Allah ta'ala menerangkan Ini adalah hati Dan hati ini adalah Singgah sana aku Kursi aku Tidak boleh ada Satupun yang duduk disini Tidak boleh ada satupun yang masuk kesini Kalau ada yang masuk kesini Aku akan keluar Aku akan tinggalkan Begitu hadirnya mulia Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan hati manusia ini Sebagai singgah sananya Sebagai kursi kerajaannya Tidak boleh ada satupun Yang masuk kesana Dan hati ini Hadirnya mulia Satu yang sangat unik Nabi SAW menjelaskan Inna nafil jasadila mudra Di dalam Jasad manusia ada segumpal daging Tidak diberitahu bentuknya seperti apa Ukurannya seperti apa Besarnya seperti apa Beratnya seperti apa Tetapi ada segumpal daging Iza salahat Salahal jasadukulu Kalau dia sehat Sehat seluruh jasad Apabila dia sakit Sakit seluruh jasad Itulah hati Ini yang menentukan Sehat sakitnya seseorang itu dari situ Karena hati ini sangat unik Dia bisa dinaikkan Sehingga orang Menyebutnya tinggi hati Bisa juga diturunkan Orang menyebutnya Rendah hati Bisa dibesarkan Namanya besar hati Bisa dikecilkan juga Namanya kecil hati Ini yang sangat unik Bisa terpeleset Bisa terpeleset Hingga jatuh Namanya jatuh hati Bisa luka Luka hati Bahkan bisa patah Patah hati Ini sangat unik Makanya seluruh nabi-nabi itu Konsentrasi usahanya Atas hati-hati manusia Walaupun nabi Daud alaihissalam Hebat dalam Membikin senjata Dan besi Bikin Pistol mungkin Kalau Pak Ismet Haji Ismet ini Bikin pistol Revolver Itu kalau Daud alaihissalam itu Pake tangannya aja Digepeng-gepengin Itu besi jadi pistol Tapi Daud alaihissalam Tidak pernah mengajari Umatnya untuk Bikin senjata Nabi Nuh alaihissalam Dia Ahli Bikin kapal Orang-orang itu Bikin kapal Di pinggir sungai Atau di pinggir laut Ini karena Kehebatannya Dia bikin kapal Di atas gunung Coba Insinyur mana yang Menerima akalnya Bikin kapal Di atas gunung Itulah hebatnya Nuh alaihissalam Dan kapal Nuh alaihissalam Isinya Itu Selain manusia Semua jenis binatang Masuk ke dalam sana Aribau ada di sana Singa di sana Serigala di sana Jerapa di sana Gajah ada di sana Sepasang-sepasang lagi Masturo-masturo mereka Masuk ke kapal Nuh alaihissalam Dan kita-kita ini Itu bersaudara Karena Nenek moyang kita itu Semuanya Tadinya berada di atas Kapal Nuh alaihissalam Yang tidak beriman Sudah tewas semua Sudah Habis Jadi yang ada di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam Itu orang-orang beriman semua Bagaimana Bagaimana coba Memikirkan Perkhidmatannya Bagaimana Sarapan paginya Makan siangnya Cari gorengan di sore hari Di malam bagaimana Ada randang balado Itu baru manusianya Bagaimana dengan Gajah Harimau Singa Jerapa Serigala Masya Allah Tapi semuanya Bisa berjalan dengan baik Bukan sehari dua hari Bukan tiga hari Mas Turo Bukan Bukan empat bulan Bukan empat bulan Enam bulan Mereka itu di atas kapal Nuh alaihissalam Tapi Nuh alaihissalam Walaupun ahli bikin kapal Tidak pernah mengajari Kaumnya untuk bikin kapal Nabi Isa alaihissalam Ini ahli pengobatan Dikatakan Bahwa di jaman Nabi Isa alaihissalam Sistem pengobatan Begitu dahsyat Begitu hebat Sehingga Dokter-dokter Waktu itu Walaupun belum kenal Kalonji Tapi mereka Kehebatannya Sudah luar biasa Dokter Berada di Lantai dua Rumahnya Ada orang iseng Katanya dokter ini Sangat terkenal Pandai memberikan resep Makan resepnya Itu pasti sembuh Terkenal dimana-mana Maka ada orang iseng Dokter ini Tidak kelihatan Ketika ada orang Sakit Orang itu berteriak Dari bawah kolong rumahnya Orang ini Membawa Sapi yang kurus Bukan orang Karena memang ingin menguji Kehebatan Dokter ini Maka ketika sapinya Dibawa ke sana Diam-diam Dia berteriak Aku sakit Maka diulurkan talinya Dari atas Kalau sekarang mungkin Namanya stetoskop Tali diulur dari atas Ditempelkan di Perut sapi Maka Tidak lama kemudian Dilempar kertas dari atas Tulisannya Berikan Makan Rumput yang banyak Jadi kalau orang berpikir Ini orang Bagaimana orang Mau dimaksimakan rumput Tadi Ini memang sapi Making hebatnya Irmu kedokteran Waktu itu Nabi Isa alaih salam Orang Buta Bisa melek Bahkan orang Mati hidup lagi Tetapi Isa alaih salam Tidak mengajarkan Pengobatan kepada kaumnya Semua nabi-nabi Ini mengajarkan kepada kaumnya Perkara iman Perkara iman Alhamdulillah Mekka itu Mekka itu Ada Tiga ribu triliun Maka Dua ribu triliun Itu ada di tangan Siti Khadijah Kalau kekayaan Penduduk Mekka itu Ada Tiga ribu ekor Unta Maka Dua ribu ekor Unta itu Milik Siti Khadijah Tapi Siti Khadijah Habiskan Habiskan Hartanya Untuk mendukung Suaminya Mendakwakan Agama Harta yang Begitu banyak Bagaimana Menghabiskannya Begitu cepat Lebih kurang Hanya Dalam tempo Dua belas Atau tiga belas Tahun Di Mekka Banyak orang Yang tidak Menyadari Ternyata Habisnya Harta Siti Khadijah Itu Untuk Makan-makan Jalan-jalan Orang Kamboja Katakan Beng-beng Pek-pek Makan-makan Jalan-jalan Jadi Orang-orang Maka itu Setiap hari Ditraktir Makan oleh Siti Khadijah Diundang makan Diundang makan Potong Unta Potong Sapi Potong Kambing Lama-lama Habis Mualana Inamulesan Katakan Mualana Umar Katakan Memang Iman itu Di dalam Hati Tapi Akarnya Itu Dalam Perut Makanya Sangat Penting Perkara Makan Ini Masjid 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 Nabi itu Setiap hari Ada makanan Sehingga Kamu sendiri Kamu sendiri Ngapain Kesini Aku Juga Laper Aku Kesini Artinya Masjid Nabi itu Selalu Ada Makanan Ketika Sahabat Lapar Mereka Ke Masjid Belum Selesai Mereka Cerita Datang Nabi Nabi Tersenyum Melihat Mereka Berdua Nabi Sudah Tahu Hari Itu Tidak Ada Yang Tekaz Makanan Ke Masjid Sedang Pecek Lik Maka Nabi Katakan Ayo Kita Ke Rumah Abu Ayub Al-Sore Mereka Bertiga Pun Berangkat Ke Rumah Abu Ayub Al-Sore Sampai Di rumah Abu Ayub Abu Ayub Lagi Tidak Ada Lagi Di Kebon Ada Istrinya Maka Istrinya Katakan Sebentar Wahai Rasulullah Saya Panggil Suami Saya Lari-lari Itu Istrinya Kebelakang Rumah Kebon Wahai Suamiku Sayang Itu Ada Tamu Di rumah Siapa Ada Rasulullah Ada Sina Bubakar Ada Sina Umar Oh Sebentar Langsung Abu Ayub Al-Sore Manjat Pohon Kurma Jadi Salah Satu Sunnah Kalau Ada Tamu Datang Ke Rumah Kita Harus Lari Ke Belakang Ibu-ibunya Dan Suaminya Manjat Pohon Kalau Tidak Ada Pohon Kurma Boleh Juga Pohon Pecapi Pohon Apa Yang Ada Di Roblong Pohon 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 Sunnah Ketika Tamu Datang Ke Rumah Maka Tuan Rumah Manjat Pohon Rumah 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 Dia Suka Dan Abu Ayub Pamit Lagi Mau Kemana Belakang Sebentar Rasulullah Abu Ayub Kemana Pergi Ke Belakang Ke Kandang Kambing Jadi Sunnah Kedua Apabila Tamu Datang Ke Rumah Itu Pergi Kemana Ke Kandang Kambing Dia Potong Kambingnya Dia Suruh Istrinya Untuk Memasak Masya Allah Disini Tuan Rumah Gak sempat Ke Kandang Kambing Kandang Balado Sudah Tersedia Ini Kehidupan Sahabat Kehidupan Ahli Surga Nabi Memerintahkan Untuk Membawa Sebagian Masakan Itu Ke Rumah Putrinya Petima Maksud Daripada Peristiwa Ini Adalah Kita Agar Kita Faham Bahwa Masjid Itu Adalah Tempat Makan Makan Bukan Hanya Tempat Sholat Dan Siapa Yang Membawa Makanan Ke Masjid Itu Adalah Kaum Laki Laki Tapi Siapa Yang Memasak Itu Kaum Perempuan Hari ini Banyak Kaum Perempuan Tidak Memahami Betapa Dahsyatnya Amalan Memberi Makan Orang Orang Yang Berada Di Masjid Ulama Ulama Sampaikan Satu Suap Makan Dimakan Oleh Tamu Allah Itu Pahalanya Haji Dan Umroh Yang Sempurna Satu Suap Makanan Gimana Kalau Dua Suap Saya Kira Kita Tidak Makan Dua Suap Dua Suap Paling Sedikit Mungkin Empat Suap Saya Lah Itu Empat Suap Minimal Pahalanya Haji Dan Umroh Yang Sempurna Mau Pergi Umroh Itu 30 Juta Ini Ada Program Tanggal 5 Maret Nanti Siapa Yang Mau Berangkat Nanti 30 Juta Itu Baru Satu Suap 30 Juta Kalau 10 Suap 300 Juta Kalau 20 Suap 600 Juta 40 Suap 1,2 Milyar Satu Orang Gimana Kalau Tamunya 7 Orang Ibu Ibu Di Dalam Sudah 7 Orang Depan Sini Ada 6 Orang Kayak Raya Ini Tidak Rumah Tapi Karena Banyak Yang Tidak Faham Maka Hari Ini Mesjid Kita Tidak Ada Makanan Sepi Mesjid 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 Yang Tidak Ada Makanan Itu Tidak Mengikuti Mesjid Nabi Tidak Menjadi Anak Cabang Mesjid Nabi Kalau Tidak Menjadi Anak Cabang Mesjid Nabi Terus Menjadi Anak Cabang Mesjid Apa Nanti Nanti Di Akhirat Mesjid Mesjid Akan Ngumpul Dengan Mesjid Nabi Mereka Akan Saling Gargu Zari Saya Di Tempat Saya Tersedia Cendol Di Tempat Saya Tersedia Opor Tempat Saya Tersedia Apa Itu Dari Gandum Kita Di Mesjid Agim Di Pert Sama Abu Zaid Itu Mesjidnya Kita Datang Masya Allah Disitu Tersedia Kopi Tersedia Teh Tersedia Gula Tersedia Madu Tersedia Susu Apa Lagi Ada Lagi Tetari Tetari Ada Rasa Jahe Ada Lagi Rasa Apa Ada Kulkas Ini Mesjid Tapi Hari Ini Banyak Orang Tidak Fah Siapa Yang Kirim Makanan Ke Mesjid Itu Kaum Ibu Kaum Ibu Berada Di Rumah Sibut Dengan Amalan Amalannya Dia Tidak Mau Ketinggalan Untuk Dapatkan Pahala Orang Orang Yang Mengusahakan Agama Maka Dia Kirim Makanan Ke Mesjid Dia Kirim Minuman Ke Mesjid Dia Kirim Kopi Teg Gula Ke Mesjid Pahalanya Mengalir Ke rumah Ini yang Ada di Jaman Rasulullah S.A.W. Mesjid Ini Bukan Hanya Tempat Sholat Tapi Tempat Makan Makan Sehingga orang yang masuk Mescid lapar Tersedia makanan Orang yang masuk mescid haus Tersedia minuman Orang yang masuk Mescid badannya pegel Tersedia tukang pijit Bahkan Nabi melihat Ada satu orang pemuda Masuk mescid masih jomblo Dicarikan jodohnya sama Nabi Sekarang siapa Pengurus mescid yang Mikirin Jomblo-jomblo ini Kenapa? Karena kita ini Para daik tidak mau bercerita di mescid Tidak mau Ngasih tau pengurus mescid Istri ketua DKN juga datang dalam talin Istri daik ini Nggak ngasih tau Suami kamu tuh harus Memikirkan Janda-janda dan perawan-perawan Yang ada di sekitar mescid Kalau ini dilakukan Insya Allah Mescid kita akan makmur Peranan kaum ibu Mengirim makanan ke mescid Itu ada di Indonesia setahun sekali Hanya pada bulan Ramadan Tanggal 1 RT 3 Tanggal 2 RT 5 Dan seterusnya Padahal pada waktu Ramadan Orang makan tuh Hanya waktu petang Dan waktu sahur Di luar Ramadan itu 24 jam orang makan Kenapa di luar Ramadan Tidak tersedia makanan Makanan ini Sangat penting Sampai-sampai Nabi itu Memiliki Nampan Yang Diangkat oleh 4 sampai 8 orang Setiap hari Namanya pun ada Nama nampannya itu ada Namanya Al-Goro Nabi itu punya Kuda ada namanya Ada unta Ada namanya Punya kucing Ada namanya Ini Nampan pun ada namanya Namanya Al-Goro Tiap hari Nabi bersama sahabat Makan-makan Kalau di masjid kita ini Ibu-ibu ambil bagian Untuk kirim makanan Ke masjid Para da'i insya Allah Jadi mudah kerjanya Kenapa orang cepat pulang Dari masjid Karena perutnya lapar Habis salam langsung pulang Salam langsung pulang Tapi kalau ada Opor ayam disitu Ada Apa Songkolo Bagadang disitu Maka orang itu Tidak jadi pulang Dia akan duduk disitu Nongkron disitu Menunggu waktu sholat Yang berikutnya Kalau itu terjadi Maka para da'i ini Mudah kerjanya Mau musyawarah Ada orang Mau taklim Ada orang Mau usuli Orangnya udah duduk disitu Hari ini Pak Pak jenggotnya Susah Karena Mau taklim Tidak ada orang Taklim sendiri Mau usyawarah Gak ada orang Usyawarah sendiri Yang metembok Mau usuli Gak ada orangnya Datangin ke toko Dia pergi ke kebun Datangin kebun Dia pergi ke kali Datangin ke kali Dia pergi ke rumah mertua Lari-lari orangnya Tapi kalau makanan Tersedia di masjid Maka Orang-orang akan Ngumpul Cobalah saksikan Kalau ada orang Melemparkan Biji jagung Ke lapangan Itu ayam-ayam Akan ngumpul disitu Burung-burung Juga akan terbang Mendarat disitu Kalau orang Melemparkan roti Ke atas kolam Ikan-ikan Akan ngumpul disitu Begitu hebatnya Makanan Sehingga Satu hari Abu Rera Radial bersama Nabi Assalam Sedang berjalan Tiba-tiba ada Satu orang Sedang membaca Maka Nabi Mengatakan Insya Allah Orang itu Ahli surga Abu Daran Mengatakan Dalam hati Aku tuh ingin Memberitahu Orang itu Bahwa Kata Nabi Kamu ini Ahli surga Tapi hari itu Nabi Lagi mengajak Saya makan siang Ke rumahnya Satu orang sahabat Kalau saya Singgah Memberitahu orang itu Takut saya Ketinggalan Sehingga Sehingga Pilih Untuk Terus Menyertai Nabi Jangan sampai Saya kehabisan Makanan Namanya Makanan pada Waktu itu Tidak Mudah Akhirnya 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 Selesai makan Saya datangin Orang itu Lagi Sudah tidak Ada Padahal Saya ingin Memberitahu Kamu di Ahli surga Jadi gara-gara Makanan Orang itu Tidak dapat Kabar gembira Ahli surga Sahabat Satu hari Ini hari Jumat Nabi Sedang khutbah Lagi berada Di atas mimbar Nabi Sedang Bicarakan Tentang Perkara Tauhid Perkara Sunnah Perkara Sholat Kubur Masyar Sirat Tiba-tiba Terdengar Suara Kabila Unta Dihya Bin Khilabah Sebel Masuk Islam Ini Kabila Dihya Ini Membawa Makanan Itu Mendengar Suara Gerungan Unta Rombongan Unta Kabila Unta Berjalan Maka Satu Masjid Itu Bubar Tinggal 12 Orang Berada Di depan Nabi Tinggal Baca Abu Bakar Umar Usman Ali Abu Eh Menjarah Itu yang Ada Yang lainnya Bubar Semua Mengejar Kabilah Makanan Itu Buk Apa Hebatnya Soal Makan Sampai Nabi Ditinggalkan Oleh Para Sahabat Padahal Mungkin Dientang Mereka Ada Yang Pernah Melihat Mujizat Nabi Membelah Bulan Mujizat Nabi Keluar Air Dari Tangan Beliau Tetapi Gara Gara Makanan Bubar Itu Satu Masjid Maka Kalau Kita Ingin Masjid Kita Makmur Maka Peranan Ibu Ibu Sangat Diharapkan Kita Kirim Makanan Ke Masjid Inilah Yang Dilakukan Siti Khadijah Al-Kubar Habis Hartanya Senantiasa Potong Unta Potong Sapi Potong Kambing Untuk Menjamu Orang-orang Agar Dekat Hatinya Dengan Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Inilah Menjadikan Siti Khadijah Mendapat Salam Langsung Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Habis Hartanya Untuk Perjuangan Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Habis Harta Di dunia Tidak Apa-apa Tetapi Di akhirat Ketika Masuk Ke Dalam Surga Rumahnya Terbuat Daripada Emas Bertetakan Intan Berlian Di bawahnya Mengalir Sungai Susu Sungai Madu Sungai Tawar Sungai Arak Yang Manis Dan Dayang-dayang Yang cantik Jelita Itu akan Menjadi Pelayan Ratu-Ratu Bidadari Dan Yang Menjadi Ratu-Ratu Bidadarinya Adalah Ibu-ibu Yang Sedang Keluar Mas Surah Hari Insya'Allah Insya'Allah Yang Belum Perkenalkan Mas Surah Diajak Yang Sudah Pernah 3 hari Bagaimana Meningkat 10-15 Hari Bagaimana Sekarang Kita Bersyukur India Sekarang Sudah Buka Lagi Sudah Normal Lagi Maka Sekarang Taskilannya Itu IPB Lagi Bagaimana Keluar Rejal Maupun Mas Surah Sekarang Ke India Digalakkan Lagi Dengan Doa Dan Air Mata Ibu-ibu Ini Insya'Allah Usahanya Terus Berjalan Dan Doakan Bulan September Nanti Akan Ada Jor Kudama Di Cikampe Maka Bagaimana Dini Kita Menabung Kita Siapkan Suami Kita Untuk Keluar 4 bulan Yang Allah Subhanahu Silahkan Kita skip Suhan Allah Yang Subhanah Kenal Kom Sat Di